Intro Saya tidak menantang tante, saya hanya melayani Kamu kurang ajar, sebaiknya kamu pergi sekarang juga Saya bersumpah, saya akan mengambil tindakan tegas pada anak itu Dan kalau kamu masih membela dia, kamu sekalian juga akan saya usir Bersama anak kesayangan kamu yang bodoh Masih Taba ngomong apa? Gini lah, Min Papi sama Min Mami udah kakak sabar, pengen gendong cucu Jadi pada datang kemari, pengen langsung menandung tanggal buat kita kawin ya Kenapa itu lagi? Aku tidak tahu, Pak Aku mau ke depan, sepertinya suara tabrakan motor, Pak Wah, orang gila barangkali Pagi-pagi sudah ngebut, gak sayang apa sama motornya Saya saja yang punya motor, sampai sekarang belum ada yang lecet Saya jaga betul, hati-hati Wah, menenggut nih Bantar Bapak kecelakaan Yoyo Maafin Yoyo, Pak Yoyo, kan gak sengaja, Pak Jangan harap saya akan mengampuni kamu, Yoyo Kali ini saya tidak akan buang-buang waktu untuk memukuli kamu Saya sudah capek, saya sudah muak Hari ini juga kamu keluar dari rumah saya, bawa semua barang-barang kamu Dan jangan pernah kamu kembali lagi ke rumah saya Ayo, sini kamu Sini Jangan menangis, jangan bersedih Semuanya akan berlalu Benda yang baik, selalu dilindungi Sini Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis, Penting juga akan berlalu Jangan bersedih, semuanya akan berlalu Anak yang baik, selalu dilindungi Engkau tertawa lagi Yoyo, si Yoyo, tetaplah kesenyum Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum Yoyo, si Yoyo, tetaplah kesenyum Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum Yoyo, si Yoyo, tetaplah kesenyum Lela Yoyo, si Yoyo, si Yoyo, si Yoyo Dan saya akan tenang mengurusi hidup saya sendiri Mungkin perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk kita, Lasri Berpisah Bukan saja berpisah Tapi kali ini sudah saatnya kita bercerai, Lasri Astagfirullahaladzim, Pak Bapak menginginkan perceraian Kamu seharusnya tidak usah kaget, Lasri Perkawinan kita ini sudah seperti bom waktu Kalau ada yang harus kamu salahkan Jangan salahkan saya Tapi salahkan anak kamu itu Karena dialah kita mesti bercerai, Lasri Tidak 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 mungkin, Pak Bapak pasti salah bicara Pasti Bapak salah bicara Tolong, Pak Aku mohon Cabut kembali kata-kata Bapak Tidak, Lasri Saya tidak salah bicara Dan saya tidak akan mencabut kata-kata saya Kali ini saya betul-betul ingin bercerai Bercerai Pak Bapak tidak boleh ngusir ibu dong, Pak Ibu kan tidak salah Kalau mau salah, salahin saja Yoyo Sudahlah, Nak Ini sudah menjadi keputusan Bapakmu Kita harus menghargainya Bapakmu adalah kepala keluarga Bapakmu punya hak untuk menentukan apa yang diinginkannya Tapi ibu kan tidak salah Kalau mau salah, salahin saja Yoyo Pak Maafin ibu dong, Pak 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 Bapak Bapak tidak boleh bisa sama ibu Pak Maafin Yoyo sama ibu ya Pak ya Pak Bapak Pak 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 Padik jem banget sih Pak Yoyo sama ibu kan mau masuk, Pak 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 Sudahlah Cukup Pintu ini tidak akan terbuka lagi untuk kita Ini memang kenyataan yang harus kita hadapi Pak 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 Oh kita gimana aja Yukin Yoyo 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 Lu mau kemana sih Yoyo Kalau lu mau pergi kita ikut dong Jangan ikut Orang Yoyo aja Belum tau mau pergi kemana Betulnya Sampai sekarang Budi gak tau mau kemana Minap di rumah dimas aja Budi Di rumah dimas kan masih ada kamar kosong Iya di rumah ijal juga boleh Nanti biar ijal sama Yoyo Tidur di karpet Terus Budi tidur di kasurnya ijal Oleh aja Budi Di rumah Oleh Oleh kan disitu cuma tinggal berdua Oleh sama nenek Oleh Nah kalau Budi Nginep di rumah Oleh Nenek Oleh pasti seneng Banget Budi Terus nenek Oleh itu Orangnya demen masak Sama kayak Budi Terima kasih nak Kalian semua baik Tapi Budi gak mau merepotkan Lain kali Kalau Budi butuh bantuan Budi pasti mencari kalian Sekarang sebaiknya kalian cepat pulang ya Budi sama Yoyo baik-baik saja Ayo cepat Sebelum kalian dicari-cari Budi jangan pegangin dulu dong Sampai ketemu lagi ya Jangan lupa sama kita-kita Yoyo ya Bagaimana keadaan Sandy dokter? Kondisinya cukup parah Pasien mengalami luka yang cukup serius Butuh waktu lama untuk sembuh Sampai detik ini Dia masih koma Sayang sekali ya Diva gak tau apakah Diva harus sedih Ataukah prihatin Kalau diingat-ingat soalnya gak ada yang baik dari Sandy Semuanya jahat Untuk ukuran seorang manusia dia itu terlalu sadis Mungkin ini hukuman Tuhan buat Sandy Setiap kejahatan pasti ada ganjarannya Kasian ya Masih muda Sudah harus kehilangan masa depannya Ya paling tidak Tidak ada lagi yang mengganggu kita kehidup Permisi dok Terima kasih atas semua informasinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau malu ini di dalam Boleh Biar-biar itu Biar cepat Ayamnya akan perjalanan jauh Langsung dimajukin Taruh sini Nah Nah Lalu pakai Hansip Ambil 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 Siapa yang suruh buat kandang ayam di Mari Hah Tugas lo pan jaga keamanan Kenapa lo buat kandang ayam Gue kandangin juga loh ke monyet Kacau nih Ngapain sih buat ginian di Mari Bikin malu gue aja Aduh Bang Boron miara ayam Miara apa nyolong ya Mami Papi Aduh Bagaimana sih ini Kacau dia Aduh Aduh sana Makan 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 Eh Papi Kenapa ini dibuat di Mari Aduh Bikin jelek aja Kandang ayam lagi Aduh Eh Papi Baran kan orang yang paling dihormatin Kampung ini Paling disegenin Masa di rumahnya ada kandang ayam Pasar bocah kembelong Ini ayam-ayam Bukan punya bapak kek Punya kamu Tinggal merawat sebulan Dua bulan Sudah bisa dipasarin Begitu Bocah kembelong Aku kan Eh Papi Emang kakak ada bisnis lain Yang lagi ngetrend di koran-koran Property Eh Gimana sih Kenapa gak bisa disentuhan Jual beli jurang kek Nyawain perapatan kek Ngontrakin pengkolan kek Lebih ngetrend Masa kandang ayam Lengang Gue gak mau dah Ron Bapak kek benar Kamu harus punya usaha Kamu kan udah kebelet kawin Nanti Layla mau dikasih makan apa Nasi Masa mau dikasih makan ayam Aduh 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 Bambaran tak keran-keran Bapak yang sih ngurusin ayam kayak begini Asal Bambaran tau ya Layla ya Habibi itu gak doyan daging ayam Dia doyanya daging Yang susunya bisa diminum Sapi Eh ngaca dong lo Lihat tuh Diri lo ngeri Apa lo Ngakunya aja artis lo Sosio-sosio lo Ngamen aja lo di terminal sama bis Eh Lo tuh ya Dari tahun ke tahun Kakak ada perubahannya Gitu-gitu aja Bisa ya cuman ngamen Sosio-sosio lo Eeeh Bukan yang bagusnya lo Eh betah hak aja lo Pales Eeeh 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 Yang bener Maukah engkau menghampiriku Wahai kekasihku Dengan segala senang hati Eeeh 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 Lagi, 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 lagi. Satu, dua, tiga. Lagi, lagi, dua, tiga. Pangeran, mau kakak menunjukkan wajah aslimu pada aku? Mau kak, engkau juga memperlihatkan wajahmu. Apa malah? Kita buka barengan, nyok. Nyok, pelan-pelan ya. Sabar nih gue. Cepetan dong, aku gak tahan nih. Jangan, nyangkut. Cepetan, aku udah gak tahan nih. Bentar dong, hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Mau lupa, mau lupa, mau lupa. Mau lupa, mau lupa, mau lupa. Tindja, Tindja. Tindja, Tindja. Eh, eh. Aduh, Lela. Yang gue gak mau tinja. Tinja lagi ngelamun pangeran. Eh, tapi pangerannya baru tak kerong-kerong. Sebel. Eh, loh. Kok kalian udah nangis sih? Oleh gak tau. Kalo Kak Lela ada di rumah. Kira-kira, Kak Lela ada di kantor. Kalo tau, Kak Lela udah oleh panggil. Terus, Yoyo gak bakal pergi deh. Pergi? Emang Yoyo pergi kemana? Yoyo sama Buda diusin. Hah? Sama Pak Ade? Jangan nangis, jangan nangis. Jelek, jangan nangis. Jangan nangis. Tidak. Pergi yuk. Bu. Emangnya kita mau kemana sih? Mau ke bank. Ibu mau menabungkan cek dari mamanya Iboy. Untuk saat ini hanya itu harta kita satu-satunya, nak. Ibu harus bisa menjamin masa depan kamu. Uang 10 juta itu adalah hak kamu. Ibu harus bisa menjaganya baik-baik. Terus kalo ditabung semua kan, apa namanya, kita gak pegang, gak pegang uang dong. Ini aja, ibu ambil. Ambil aja. Setengahnya deh. Jangan. Itu kan uang kamu. Kan uangnya ya kan uang ibu juga. Ya. Kalo begitu ibu pinjam saja ya, Naya. Separuhnya ibu mau cari kontrakan. Separuhnya lagi ibu pakai untuk modal berjualan. Nanti dari keuntungannya ibu masukkan ke tabungan kamu ya. Aku akan mandi ngom. Iya, ayah. Cepat, cepat. Ayo, Aos, mau minum dulu ah? Jangan lama-lama ya, nak ya. Lee! Ya, Pak. Ayo, mau minum. Jangan, jangan... Jangan ini wangan saya, jangan ini ambil. Pak! 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 Jaya! 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 Ibu, Ibu... Ibu kenapa sih? Wangan ya, Pak. Wangan ya, Pak. Wangan ya, Pak. Wangan ya, Pak. Orang. Bapak, Ibu. Ibu, jangan sedih, nggak apa-apa kok. Kan kata Ibu, semua yang ada di dunia ini kan milik Allah. Dan akan kembali pada Allah. Yaya, nggak apa-apa kok. Yang penting, Ibu selamat. Ibu, nggak bisa menjaga hantu kamu. Ibu. Ada kewajiban apa saya menjelaskannya sama kamu, ha? Ini urusan rumah tangga saya. Kamu tidak perlu ikut campur. Iya, Pak, De. Tapi ini udah kedua kalinya Yoyo diusir dari rumah. Gimana kalau sekarang Yoyo nggak akan pulang lagi ke sini? Iya, Pak, De. Kalau sampai si Yoyo nggak balik-balik ke sini lagi, kita semua bakal kehilangan, Yoyo. Itu yang saya harapkan. Saya tidak akan lagi direpotkan oleh orang bodoh seperti dia. Dan saya tidak akan dibebani lagi seumur hidup. Ngerti kamu? Tega-teganya, Pak De bicara seperti itu sama anak sendiri. Pak De kejam. Pak De jahat. Pak De itu nggak punya perasaan. Iya, kejam. Jahat, ya. Diam, kamu. Pak De, suatu saat nanti pasti Pak De akan menyesal. Pak De selama ini menyanyiakan anak yang baik dan istri yang soleha. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah mau memaafkan segala kehilafannya Pak De. Ampuni, Tuhan. Emang Pak De kumis gede gitu orangnya. Amin. Kurang ajar. Berani sekali kamu menasihati saya, ya. Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo pergi! Awas! Jangan kamu coba-coba lagi kembali ke sini. Ayo pergi! Pergi! Jangan! Jangan! Kenapa? Ibu nggak apa-apa, nak. Hanya pusing sedikit. Mungkin Ibu masuk angin. Kak, Ibu. Tunggu sini aja ya. Ya, yuk. Beliin Ibu makanan. Ibu jangan kemana-mana ya. Aduh! 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 ngomong-ngomong apa. khai ga? 방pan ngapas si kau gini-gini. Ayah nggak ngerti. Maybe… מ� negara. Ayo kamu, tunggu. Kau polisi ngomong apa-apa? Siapa sih? Sama kamu, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu harus memberi keterangan kepada kami, karena kamu adalah saksi mata kecelakaan tadi. Sapu, Saksi mata itu apa sih kak, Yoyo nggak ngerti Ada yang nggak beres sama ini pak Kemari kamu Tapi Yoyo kan harus bawa makanan ini buat ibu Ibu Yoyo kan belum makan Nanti saja setelah memberi keterangan di kantor kami Dan mana KTP kamu? Kok KTP sih kak, Yoyo kan nggak punya KTP Orang apa namanya, katanya Yoyo kan masih kecil Maaf, kami harus membawa kamu ke kantor Yoyo, ayo nggak mau dibawa ke kantor polisi ya Yoyo, takut di penjara lagi Kamu mantan narapidana? Bawa Yoyo nggak mau dibawa ke kantor polisi Yoyo nggak mau dibawa ke kantor polisi Yoyo nggak mau dibawa ke kantor polisi ya Yoyo takut di penjara lagi Tanceng. Diam! 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 Diam, diam. Kemana jatuh anak? Sudah kubagikan. Mana tanya si abai? Baik, kemana kanuan itu? Saya gak kebahagiaan sama sekali. Bohong! Si abai nuruh gue. Semuanya sama lo. Sudah kubagi. Jujur aja. Gak dia kalau ini gak adil, dia berarti di dalam keadaan mabuk. Dia memang saya kasih. Kamu tuh banyak bohong ya temen. Sudah kukasih sama lo. Ah, bohong lo! Apa itu? Eh, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan ganggu saya! Hei, berhenti! Ada yang saya tembak! Lari, berhenti! Kak Polisi, Yaya jangan ditembak! Diam kamu! Kenapa kamu lari? Ampun kak! Jangan ditembak! Masih turun kamu. Berhenti. Ini! Yaya! Yaya bawa! Bawa, bawa, bawa! Yaya! Bawa! Ibu! Ibu! Gak mau disini! Ibu! Ibu! Hei! Hei, apa-apa kamu? Berhenti! Berhenti! Ibu! Yaya! Kamu udah apa-apa? Yaya. Ibu khawatir. Yaya gak apa-apa. Yaya yang takut. Apa namanya ibu dikerebutin sama orang. Ibu! Ibu! Ma... Maafin Yaya ya. Yaya! Baliknya kelamaan beli makanan. Abis tadi ya... Yaya dikejar sama... Kak Polisi. Kamu salah apa, Tuna? Enggak tahu orang. Kan gini orang... Ada apa namanya. Ada Yaya yang nolong... Orang yang tabrakan terus... Yaya dikejar-kejar sama... Kak Polisi. Jadi benar? Anda ibunya? Ya, Pak. Benar. Saya ibunya. Maaf... Bila terjadi kesalahpahaman. Anak saya memang... Lain kali jangan lari kalau memang tidak bersalah. Jadi laki-laki harus berani. Ya... Ya, Kak. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Bu, kenapa dia beliin ibu makanan? Ibu... Ibu maaf ya. Dihabisin biar... Ibu... Bu, nih, Yaya... Bawain makanan. Ibu maaf ya. Di... Apa namanya? Dihabisin. Yaya ngobobo, yuk. Ngantuk. Astagfirullahaladzim, penyakitku kamu lagi. Subhanallah, semoga ini tidak menjadi lebih buruk. Maafkan ibuna, sepanjang hidupmu cuma penderitaan demi penderitaan yang ibu berikan. Kamu terlahir tidak sempurna, lingkungan menolakmu. Bawa semua orang-orang kamu, ayo bawa sana. Bahkan bapak kananmu sendiri membenciimu. Kalau kamu masih saja berpihak kepada dia, silahkan. Silahkan ikuti saja dia. Lebih cepat kamu pergi meninggalkan rumah ini, lebih baik. Ya Allah, kesianilah anakku. Berilah titik terang untuknya. Aku mohon Ya Allah, sisakanlah sedikit kebahagiaan untuknya. Ya Allah, cuma itu yang aku minta darimu, Ya Allah. Sedikit kebahagiaan untuknya. Ya Allah. Terima kasih telah menonton! 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 malunya itu lho bikin gemes iya mah bikin gemes iya Ron tadi ngelirik sama bapaknya apa-apa gimana sih itu jatah saya ibu belum bangun mau beliin apa namanya mau beliin ibu sarapan ah waduh kirain rombongan mbak jidor buat tamborin hehehe tumben nih rame-rame nih mau ada apa nih mau piknik apa mau pada demo eh kita itu bukan mau piknik kita mau nyari tante diva ada tapi sebentar ya ada tamu bentar bentar rombongan seperti itu saya gak ngerti aduh begini ya singa belanda si yoyo itu eh apa lu bilang kapan sih noni gue lu katain singa belanda eh curut kampung sebentar sebentar kenapa kenapa begini si yoyo itu diusir pak de kumis gede dari kampung jadi pasti tante diva tau deh dimana si yoyo ya kan kok ibu belum bangun juga ya biasanya kan ibu bangunnya pagi nah mungkin ini kali apa namanya ibu kecapean padahal kan ibu janji sama yoyo mau cari rumah kontrakan yang murah ayo bangunin aja ayo terus sarapan ibu bangun dong bu apa namanya sarapan dulu yuk tuh yoyo udah bawain nasi uduk ibu 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 bangun dong bu ibu 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 bangun dong jangan bikin apa namanya yoyo bingung ibu 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 kata ibu semua yang ada di dunia ini kan milik Allah dan akan kembali pada Allah dan akan kembali pada Allah but lagi 2 3 ibu 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 vài Yoyo, si yoyo, tetaplah kesenyum Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum-nyum Yoyo, wawaw, yoyo Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu Alam yang baik, selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi Yoyo, si yoyo, tetaplah kesenyum Yoyo, si yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum-nyum Yoyo, wawaw, yoyo Jangan menangis, jangan bersedih Terima kasih